Selamat datang di Earhouse Goes to Pesta Pora 2024 Airhouse Goes to Pesta Pora 2024 juga sekaligus merayakan 11 tahun berdirinya Earhouse di Pamulang Dan senang sekali karena tidak hanya menghadirkan teman-teman yang bermusik tampil disini dengan konsep silent gigs Tapi juga ada talk show dan ada pameran exhibition Yang mana pada hari ini tidak akan ideal acara ini kalau tidak didukung oleh headphone yang sangat keren ini Headphone system dari sefrekuensi system beri tepuk tangan juga Dengan backdrop yang luar biasa dari Veko Ini dari set daur ulang dan membuat panel akustik dengan desain custom yang luar biasa beri tepuk tangan untuk Veko Dan juga ada ilustrasi dari Papa Mangun ini seniman dari Pamulang yang tunggu bersama-sama Earhouse Dan juga semua yang mendukung dan yang paling penting juga ada makanan dari nasi goreng kambing Gabon siri Dan terima kasih banyak untuk yang hadir Tentu saja banyak juga sponsor-sponsor atau banyak juga supporter-supporter yang mendukung acara ini nanti saja Saya juga juga Tentu saja Cek aja logo ini belakangnya udah merah soalnya Oh iya Aduh Nanti bisa di edit kan Nggak Nggak bisa ya Nggak ada edit Sorry no edit edit ya Oh nggak di edit ya Cepet editor ya nggak usah Nanti lihat aja logonya di akhir siapa aja yang mensupport kejar ini Lalu partainya Lalu partainya Pada malam hari ini Ini di hari ketiga Informasi ini hari terakhir Tanggal 22 September 2024 Menghadirkan Sahabat kami Dan dengan konsep yang luar biasa Yang mereka miliki Sebuah tayangan podcast Yang berkualitas Mengundang musisi-musisi Konseptor-konseptor yang luar biasa Disini ada Iga Masardi Dan Deddy Dun Membicarakan Suar Yang mereka bangun Sebelumnya mau nanya Ada yang nonton podcast suar Favoritnya siapa? Oh iya Ada mikrofon lagi gak sih? Gak ada yang gak siapin ya Siapa? Perunggu Maul Ada yang lain? Pasti dia sukanya Mariki ya? Mariki ya lo ya? Sukanya Mariki ya? Ah udah Soalnya pake bajunya sedikit-sedikit Sebutkan Sebutkan apa? Sebutkan tiga lagu seringnya Kalau yang belakang kayaknya samot Karena tua itu Aditya Saiful Oke Yang mungkin yang ingin gue buka dulu sebelum ada pertanyaan atau segala macem ya Gue ketika tahu ada podcast suar dibikin sama Iga sama Deddy Buat gue spesial sekali karena pertama secara visual berbeda secara isi berkualitas sangat personal dan banyak hal-hal yang orang lain gak tahu jadi tahu yang mungkin gak pernah diungkap jadi diungkapkan Itu nomor satu Yang kedua yang gue suka adalah tiba-tiba yang diundang untuk kesuara bukan gue tapi suami gue Jadi kalau gak salah di dua episode sebelum ini ya Tayang episode Iga ngobrol Tayang episode Iga ngobrol sama Resa Dan ini sangat jarang terjadi karena pertama Resa tuh picky banget untuk kayak mau tampil di podcast-podcast Gak Picky Kalau kamu sendirian Kalau gak sama gue biasanya dia suka gak mau Terus yang kedua juga agak mengherankan karena kenapa Resa? Kenapa bukan endah? Nah gitu Gitu kurang lebih ya Ya Nah jadi teman-teman pada saat saya diundang oleh Iga langsung gitu Approach langsungnya Iga ke semuanya ya Berarti gak lu approach langsung apa gimana? Iya iya gitu sih Apa approachnya selalu personal? Langsung selalu personal Dan pada saat itu gue datang ke waktu itu ada di rumah dibilangan pondok cabai ya Cirenda Cirenda pondok cabai Terus yang menarik adalah menurut gue kenapa gue mengangkat tema ini dengan Mbak Endah Karena dibalik obrolan meja yang ada di suar itu Ada meja lagi ternyata Yang mana disitu biasanya ngobrolnya lebih lama daripada di meja depan Meja julit Meja julit Disitulah ada Gossip 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 semua Bocoran Bocoran Iya Mengkritik pemerintah Iya Tapi sebelum lanjut gue pengen nanya jobdes masing-masing ini apa sih sebenarnya Benar Dad lo ngapain, Iga ngapain ketemunya gimana, please ceritain dong Benar Benar Jobdes siapa dulu? Iya Awalnya kalau jobdes sebenarnya kalau udah urusan art and video itu udah urusannya Daddy gitu maksudnya teknis kamera dan lain-lain Terus kalau gue bagian inilah public relation Maksudnya ngobrol sama teman-teman yang kira-kira mau diundang gitu Terus ngobrolin soal apa namanya soal konsep visual juga sama Daddy gitu Jadi Daddy taking care of the audio and video Nah gue taking care of the relation sama apa namanya sama teman-teman musisi-musisi lainnya gitu Itu sih So far cuman berdua aja? Berdua Sama di kadang dibantu sama istrinya Daddy namanya Shay Untuk urusan? Make up Oh my God Dan actually kalau nonton suar terus kemudian di akhir episodenya ada amplop yang berisi pertanyaan itu idenya Shay Oh my God Itu dia yang came up sama idea karena dia terinspirasi dari sebuah apa gitu Sebuah gak tau pokoknya tiba-tiba dia bilang ini kayak ini coba seru deh ini ada ini 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 Oh oke seru juga nih jadi pertanyaan dari artis yang A untuk artis yang B tanpa si artis A itu tau dia menulis pertanyaan untuk siapa Oke Dan itu berlangsung 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 seru sih sebenernya Amplop horror itu teman-teman kalau teman-teman tau Amplop Itu deg-degan sih Gue inget siapa yang dapet pertanyaan band yang kayaknya harus bubar Upi Tuan 13 Tuan 13 Tuan yang tau jawabannya gak disebutin sini lagi Salah mendingan nonton aja Gak usah ditonton aja Iya itu pertanyaan dari Ricky Ricky sering aja dia nanya Dia gak tau buat siapa kan terus ditulis siapa band yang menurutlah harus bubar Terus yang jawab si Tuan 13 ya Ubi Terus abis itu dia kayak abis itu mikir aduh aduh gimana ya gimana ya Aduh 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 persetan lah gitu Hahaha Gue bakal diserbu Makanya tetep tayang Gue bakal diserbu sama fans-fans yang umum-umum kayak Untungnya gak diserbu Untungnya gak diserbu Hahaha Ide siapa awal bikin konsep gini dan Setau gue kita kemarin ngobrol di meja belakang itu adalah Gue inget banget statementnya Iga sama Deddy bahwa Iga sih waktu itu lebih ke Kan gak harus bercanda mas Gitu Untuk sebuah tayangan ya Iya maksudnya gue ngomong musik Gue mau menjelaskan sesuatu message atau gue ngomong apa Dan kan gak harus dibercandain mas Nah itu silahkan di Jadi awalnya banget maksudnya gue cukup sering diundang ke podcast-podcast kan ngomongin musik Ngomongin band gue lah apa segala macem Terus emang banyak dari mereka adalah apa namanya ya podcast yang dikawal oleh komedian Atau emang presenter yang lucu gitu ya Dan memang fungsinya memang untuk menghibur lah gitu Gue no issues di bagian situnya Lalu kemudian setelah itu gue biasanya ditawarin sama mereka Untuk kayak mas mau bikin podcast gak mas mau bikin podcast gak and so on Sampai emangnya gue selalu bilang Iya gue pengen bikin podcast gue punya nih konsep di kepala gue Terus gue ceritain konsep exactly apa yang gue lakuin di suar gitu Maksudnya iya gue pengen gini 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 Awalnya mereka excited gitu Oh ya kayak gimana mas gini Oh ya jadi konsepnya akan begini 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 Terus tentang indef tentang lagu gini Terus kayak oh Segmented banget ya mas Terus dalam hati gue oke Satu kali abis itu dua kali masih dapat respons yang sama Tiga kali bisa dapat respons yang sama Abis itu gue Tapi itu gue tetap menjawab apa yang gue pengen gitu Tapi emang kemudian mereka juga kayak Selalu bilangnya gini Kayak counternya adalah Mungkin kita kasih satu host yang lucu kali ya mas ya Kita kasih satu host yang lebih menghibur kali ya Biar gak berat-berat banget ya Terus dalam hati gue kayak Kenapa musik selalu ditempatkan jadi sesuatu yang berat gitu Kenapa ketika lo ngomongin lirik Ketika ngomongin musik yang serius Kenapa itu menjadi sebuah hal yang sangat berat Itu kan sebenarnya kayak lo menganggap orang lain itu lebih bodoh daripada yang seharusnya gitu kan Kayak kenapa lo selalu mengundereestimate bahwa orang itu ketika menceritakan sesuatu yang sifatnya serius Kenapa itu menjadi sebuah hal yang seakan-akan gak bisa dimengerti oleh orang lain dengan mudah Contohnya misalkan gue misalnya Paling kasih kalian juga mungkin sering ditanya gitu ya Kayak eh ini makna lagunya apa sih gitu Terus ya gue selalu menjawab kayak Oke ini tentang kematian dan bagaimana Multi interpretasi Multi interpretasi tentang itu dan bagaimana kita Blablabla Anjing berat banget ya gue goblok nih Gue gak ngerti nih Gue bilang eh yang dengerin lo itu gak segoblok lo juga sebenarnya So you don't have to kayak Mencari legitimasi bahwa lo memang bodoh gitu Dan itu tapi menjadi sebuah penyakit kalau buat gue Kenapa? Karena gak seharusnya seperti itu Itu kan akhirnya tidak menghargai jawaban dari orang yang menjawab Nasumbernya Karena nasumbernya menceritakan dan mendeskripsikan Dan menarasikan apa yang mereka pikirkan dengan sangat empiris misalkan Tentang lagu ini tentang sifatnya Krisis ekosistem Ya tentang krisis lingkungan Dia menjawab lagi oke ini tentang ada urusan dari PLTU dan lain-lain Dan ini krisis iklim dan lain-lain Terus kalau tiba-tiba responsnya adalah Anjing gue gak ngerti lagi gue masih buang sampah sembarangan lagi Bro, kan gak harus kayak gitu ya Maksud gue kan lo punya cara lain gitu Dan hal-hal seperti ini yang lama-lama akhirnya membuat gue juga pribadi muak gitu Kenapa? Kenapa harus seperti ini terus gitu Kenapa harus musik selalu dibuat menjadi sesuatu hal yang menghibur Kenapa kita gak bisa sama-sama untuk setuju bahwa kita harus mau berpikir juga kok gitu Kita bisa berpikir, kita punya kapasitasnya Kita punya keyakinan itu bahwa kita bisa menerima Semua yang senara sumber ini kasih gitu Kan itu punya nilai Anda pasti cerita juga punya tentang proses kreatif Itu kan sebetulnya ilmu yang bisa diterapkan Kenapa itu harus menjadi sebuah lelucon pada akhirnya Itu kan menjadi menyebalkan gitu Lalu Gue tidak sama sekali against sama mereka Maksudnya kita selalu butuh tempat yang lucu, tempat yang komedik Tapi kenapa tidak ada sama sekali kalau buat gue pada saat ini Mungkin gue juga kurang referensi ya Mungkin ada teman-teman yang bilang ada kok bang yang ini gitu Ya mungkin ya, correct me if I'm wrong Tapi ya pada akhirnya Gue menceritakan ini ke Daddy waktu itu Dad, gue bikin begini dad Menurut lu gimana? Terus dia cuma bilang ayo Sebelumnya gini, sebelumnya gini Gue tuh teman-teman dia udah lama kan Kalau kita ketemu tuh ngomongin musik Lama tuh berapa-apa tahun? Kurang pulang tahun dah gue 27 ribu ratus Dari gue SD, di SMP Serius? Gak lah, balik Gak, sebelum ada Ayo gitu Gue salah satu penikmat podcast ya sebenarnya Bahkan gue kalau sehari-hari Kalau kerja ditemenin podcast Lebih sering ditemenin podcast Daripada nonton musik Jadi gue tau bertapa pengaruhnya Sebuah konsep podcast itu Buat kehidupan kita Di tahun-tahun sekarang gitu Nah gue kalau ketemu dia Itu ngomongin musik aja Musik terus Dari 100% itu ke 70% musik aja Tapi dia Membahasnya dari sisi yang bener-bener serius Gak pernah yang Cuma Itu-itu doang gitu Nah Gue ketemu dia waktu dia main ke rumah gue Terus gue Seperti biasa ngomong musik segala macam Terus Dia cerita kayak gitu Terus Ini boleh nih Sekalian aja nih Karena gue punya ide Punya podcast yang emang-emang Bener-bener beda Yang tidak seperti podcast-podcast yang gue dengerin gitu Yaudah begitu Ayo Kak Setelah itu kayak Dia mikir gitu Yaudah ya ntar kita bikinin ya Terus 3 hari telepon Yuk bikin ini dulu Bikin apa Prototel dulu apa Bikin piloting dulu Bikin piloting Udah Dari situ sekitar Seminggu dari itu kita bikin piloting Gue Dia terus Gue yang nyuting sama istri gue Kita udah Intinya adalah Kita udah ngomong Oh kayak gini Intinya kayak gini Kita akhirnya bikin piloting Udah sesimpel itu sebenernya Simple gak itu Ya simple lah ya Simple banget Sebenernya tapi mungkin gini Kayak Ini gue ngobrol juga sama Deddy gitu Tentang aspek-aspek visual Yang kenapa harus begini Kenapa harus begitu Dan mungkin ini Mungkin ini kelihatan seperti Sebuah Hal yang simple ya gitu Waktu itu Ya oke Gini itu ya Waktu itu Deddy Came up sama Dua alternatif Backgroundnya hitam Atau backgroundnya abu-abu Terus Gue langsung memilih Yang abu-abu Kenapa abu-abu Jadi backgroundnya itu Sebenernya putih Tapi kan ketika dapet Cahaya and so on Jadi abu-abu gitu Dan itu kan ada vignette Kalau lo liat disitu Jadi Si cahayanya itu Emang fokus di tengah Not even si Menara sumber Dan wawancaranya Itu pun punya spotlight Yang jelas dari mukanya Karena basically mereka Udah ada di pinggir Dan orang cuma fokus ke tengah Itu dikarenakan Kalau gue ngeliat Itu semua Jadi orang semuanya Ngeliatnya Secara mereka gak sadar Mereka gak ngeliatin Ke kanan-kiri matanya Mereka cuma ngeliatin ke tengah Dan itu bikin Less distraction Plus ketika itu Gelap Gitu remang gitu Itu akan bikin Ketika nanti lo Gue selalu berpikir gini Orang yang dengerin podcast Paling enak itu kapan Orang yang mungkin Baru pulang kuliah Baru pulang kerja Abis mandi Abis ngopi Abis ngerokok Gue mau tidur Gue nyakut gue Dalam gelap Untuk nontonin itu Sebelum lo tidur Dan juga Kenapa Gue strongly against Sama Deddy Dari awal Gue gak mau ada mic Gue gak mau ada headphone Karena itu Itu adalah Dua alat yang gak ada Ketika lo lagi Ngobrol sama temen lo Lo kan ngobrol sama temen lo Tanpa ini Tanpa ini kan Dan itu Apa namanya Harus di take out Gimana caranya Karena kita pakai mic lavalier Dan kenapa Kemudian Jarak antar mejanya Itu juga Pendek dan Berdekatan Karena ketika Orang Misalkan kayak Kita ngobrol Dengan jarak segini nih Kita Intonasi yang kita keluarkan Mungkin akan segini Misalkan kayak Endah lo apa kabar Gini-gini Kayak kita ngobrol segini nih Cuman ketika gue ngobrol Misalkan sama Wulan Gue kan ngobrol Eh Lan lo apa kabar Kemarin ngapain aja Lan Kan akan segitu kan Si Wulan Dan itu kan Akan menciptakan efek Yang berbeda Bahkan untuk si Narasumber dan interviewernya juga Akan stay di Intonasi yang rendah itu Dan itu akan Akan nyaman Ketika orang nonton itu Sebelum mereka mau istirahat Terus Gue gak mau pake opening Dan gue gak mau ada closing Kenapa? Dan gue gak mau menyapa Hai teman-teman yang ada di rumah Kenapa? Karena once ketika Kalimat itu terlontar Gue akan merasa Membuat jarak Antara orang yang nonton Dan orang yang ada di studio Gue pengen Right away Gue lagi kayak seakan-akan Kita lagi nongkrong Di satu meja And then lo dateng aja Kesini menontonin kita Gitu Dan gue gak bilang kayak Eh dari Gimana ya? Lo ngerti maksud gue gak? Jadi ketika Gue bilang Lo ada di rumah Gue memastikan bahwa Lo gak ada disini Gitu You're not part of Part of this conversation Cuman kalau lo dat Kalau gue ngomong gitu aja Dan lo langsung nonton Lo langsung engage gitu Hopefully Tanpa merasa disapa Karena gak semua orang Yang ada duduk disitu Pengen disapa juga Gitu Mereka mungkin udah capek sehari Udah di dealing sama orang-orang Yang mungkin Menyebalkan gitu Kadang mereka cuma pengen nonton doang Dan mereka mungkin Banyak orang yang mau disapa Dan gak suka disapa Terus kenapa juga Gak ada multicam disitu Karena gue ngerasa Multicam itu creating distraction Itu waktu itu Ngobrolan sama Daddy Lumayan panjang tuh Dia bilang Kenapa gak? Ini kan terbosan gak? Gak apa-apa Kita udah waktu pilot Kita udah bawa tiga kamera Kita coba satu-satu Kayaknya satu kamera aja deh Iya satu kamera aja Dan itu kan akhirnya juga Membuat orang Beberapa orang juga Agak-agak gemes gitu ya Kayak Gak kenapa gak dibikin multicam sih? Kenapa gak? Iya Kenapa gak? Berarti itu dipikirin banget ya? Dipikirin banget Itu kalau dideskripsikan Seperti itu tuh ya Tapi kalau dari Sisi Sinematografi Yang Ini dia yang gue cunggu Ini dia yang gue cunggu Sebenernya kalau Gue cukup lama di bidang kreatif ya Kalau misalnya Bikin sesuatu itu Karya atau apa-apa pun Baik di kaca Maupun printing Maupun di depan komputer Kita kan selalu pengen ada Ada sesuatu yang fokus Sama kita Sama karya kita lah Entah itu apalah Entah itu mungkin yang disitu Itu dini di belakang sini Atau mungkin ketika bikin video klip Makanya itu ada teknologi Kayak ada bokeh Segala macam Itu kan tujuannya Biar Biar orang itu Fokus kepada satu titik Yang kita mau Nah Ini yang kita terapin Di Di podcast kita Di suar gitu Selain itu adalah Untuk dari sisi Intimasinya gitu Intimasinya itu Tadi sehingga ngomong jarak antar ini Terus kemudian ada warna yang benar-benar Membuat semakin dekat gitu Terus kemudian juga Faktor yang paling Yang paling saya fokus juga Masalah audio juga gitu Jadi audionya beneran yang Kayak misalnya Kalau ada dilihat orang-orang Kayak misalnya kayak Pam gitu ya Pamukas gitu ya Ngomongnya kayak gini Ngomong coba Dimana gue bisa mengcapture itu Itu gak jelas di kalian Meskipun itu di handphone gitu Jadi kalau kalian nonton Gak perlu pake earphone Pake ini aja udah cukup kenceng Dan cukup jelas gitu Meskipun si Pamukas Atau misalnya si Siapa gitu yang ngomongnya Semuanya-semuanya kita Kayak gitu Iya Tepuk tangan dulu dong Ini konsep sih Sekonsep itu suar Itu kan sebenarnya Kalau dipikir di list itu banyak banget ya Kayak lo maunya ABC Secara teknis banyak Berapa lama Lu duduk bareng Dan kemudian Oke go Ketika lo ketemu partner yang tepat Lo gak perlu ngomong panjang sih Sebenernya Iya bener Gue sama Deddy Cuman kayak Dad gini gimana dad Oke Gak gini gue Oke Dia dengar pihaknya Gimana gimana Iya gitu doang Ketika dia ngomong Ini gini 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 Terus kita diskusi dikit Oh ya berarti Emang harus fokus Emang harus fokus Secara visual Sama audio harus fokus Kalaupun Itu nantinya Jadi semacam Pembahasan Kalau kalian perhatiin ya Kalau kalian nonton Dari episode 1 Sampai sekarang 2-3 Itu semakin lama Semakin terang Oh iya Semakin terang Kadang kan pasti ada semacam Kayak Terus satu lagi Saya paling susahnya Adalah memintin warna yang sama Dari episode 1 ke episode lain Karena kan memang Meskipun saya udah bikin preset semua Di lampu segala macam Itu cuma Kadang kan Kayak kelembapan juga Ternyata berpengaruh juga Kelembapan terhadap Suacar Meskipun udah saya matiin semua Gitu Tetap aja Jadi Dari yang Gelap Dari Bilal Sampai sekarang Kemarin terakhir Si Mas Pongki Itu sekarang udah Haga lumayan terang Wow Dia itu mengalami Berbagai diskusi lah Oke Kayak misalkan Postingan Instagram Waktu itu kan Banyak ada Tipografinya kan Terus gue bilang Dad Ini bagus sih Kalau cuma baru 3 Ternyata begitu 23 Anjing orang pusing Begitu ngeliatin Feennya Kayak tulisan semua Gue bilang Dad Kayak gitu mesti take out Jadi bener-bener kayak Apa ya Fuck around and find out aja Berdua gitu Dad ini kayaknya Perlu lebih terang nih Gitu ya Terlebih terang ini Oke Jadi emang Kita maksudnya Lakuin Abis itu resisi Diskusi terus gitu Apa yang bisa di approve Apa yang bisa di improve Kayak Ya dari segala aspek sih Kebetulan Dad ini juga orangnya Kritis terhadap Pekerjaannya juga Dan gue juga terhadap Apa yang gue lakukan juga Jadi kita berdua Mengkritisi diri sendiri Dan mengkritisi Saling masing-masing juga gitu Gila nih Itu utangan dulu dong Amazing Gila Gue amaze banget sih Dengan chemistry ini Nah Gue Kalau tadi misalnya Sebelumnya ya Kemudian ada satu Bagian krusial yang menurut gue Ini juga gue pengen tau Untuk pemilihan Narsum Itu ada kriteriannya Siapa Based on what gitu Oke Sebelum itu dijawab Boleh Tadi mumpung masalah Apa namanya Lampu Jadi Kalau teman-teman mau tau Jadi Gue datang ke situ Itu dengan satu meja Terus ada Boleh gak dibocelin sih Boleh banget Boleh oke Jadi ada Ada lampu di atas Menyorot muka gue Sama muka Iga Waktu itu ya gak ya Terus jarak kita tuh Emang sedeket itu Deket banget gitu Segini gak sih Lebih deket lagi Iya Se meter Segini ya gak Nah Iya Jadi Kayaknya Tas Deket banget Belukan dong Belukan Jadi emang Orang ketiga Se intim itu Dan se Apa Sedekat itu Dan kamera Adanya di Kamar Kamar Di depan Di kamar Ya karena Kalau ada yang ngerti Fotografi Atau Film Saya pakai 80 80 mili Jadi beneran yang Zoom Zoomnya agak lumayan Karena Saya gak mau Ada vinyat Ada distorsi Kalau yang tau Fotografi Kamera Karena Mostly distorsi itu Membuat gak real Gak intim yang tadi itu Jadi kayak Misalnya distorsi itu kayak Kalau misalnya lo disini Lo ada lensa yang deket Gitu ada zoom kan Bikin agak gendut Di belakang Itu kan gak bikin real Saya ngambil yang 80 Yang agak zoom Jadi kayak agak jauh gitu Oke Rumah saya kecil soalnya Jadi agak belakang Luar biasa Rumahnya kecil Dari mana Itu kamar studio kan Dan di atas ini ada Lampu Apa namanya itu Lampu Itu sobok Sobok Circle sobok Buat nyorot dari atas Efeknya apa sih itu Itu efeknya Begel-begel Jadi lebih Bukan Basi yang tiga hari Jadi Kalau yang tau Lampu Mungkin Kalau kita nyorot dari samping Walaupun dari atas Lama-kelamaan Kebadan itu Menjadi semakin gelap kan Jadi yang terang itu atas Jadi ini membuat shadownya Jatuhnya enak Kalau kalian lihat kan Jadi Kebanyakan Mostly Podcast-podcast yang lain itu Dari depan Terang semua jadi kan Jadi terang Kalau saya selalu Baik moto maupun video Saya selalu Saya akan jaga jarak Sehingga akan ada Shadow yang jatuh Itu kayak di Interogasi Beneran Di ruang penjara Betul Itu ya Mas Kayak yang Di film PKI itu loh Yang Jawa adalah kuncinya Pas banget Emang bulannya ya 8 hari Depan hari lagi Kita akan mengah Ya udah dijangk-jangk Oke Terus audio Audio tadi Mike Lafaliar Terus gimana lo Proses Produksi postnya Produksi postnya Pakai soundcardnya Iga yang mahal itu Lumayan Wow Apolo Awalnya bukan itu Oh iya Awalnya gini Saya jujur aja ya Saya pakai AI Kalau Adobe Enhance Yang begini Ada podcast yang bikin suara Jadi lumayan Tapi agak robot Karena waktu itu Kita belum pakai Soundcardnya Iga yang mahal itu Saya bantu pakai AI itu Cuma lama-kelamaan Kok gak terlalu real ya Mungkin sekitar 4 atau 5 episode Ketika dia bawa Udah habis itu Kayak Gak pake juga sih Jadi soundcard biasa aja Soundcard biasa aja Gak semahal Punya Iga Oh gak gak Akhirnya pake soundcardnya Iga Jadinya AI-nya udah gak ini Jadi kayak Saya sebenarnya Pake biasa aja sih Kayak noise remove-nya Terus kemudian Apa namanya Kompresor sama EQ doang Sama limiter Udah terakhir Jernih sekali ya Dari handphone bisa Itu yang penting sih Dari handphone bisa kedengaran Yes itu Itu memang tujuan pertama Harus Walaupun kita sempat Ada kecelakaan Di siapa Kikan Kenapa Kecelakaan karena Tiba-tiba micnya Satu hilang Satu hilang Jadi rumah saya Internet baru Baru putus Ada pedugas masuk Hilang Iya gitu Sialan Mayan 2 juta Ya tapi itu Makanya sempat Sempat apa Waktu itu yang di episode Kikan tuh kita ngerasa Aduh anjing nih Gini banget lagi Mana pas lagi Mbak Kikan pula kan Tapi abis itu Untung dia Mbak Kikan dan Suaminya juga Ngebantu untuk Nyariin mic Apa segala macam Walaupun memang Hasilnya tidak sesuai Dengan standart yang kita Pengen Cuman that's the best We can do at the moment Dan Berterima kasih juga gitu Sama mereka berdua Untuk mau tetap Cool banget gitu Kita kayak Eh udah gak apa-apa Santai aja Kita masih ngobrol-ngobrol Gini aja mas Sorry banget gitu Bener-bener keliatan Kayak mati Ran pada malam itu Tapi yaudahlah Abis itu Akhirnya kita perbaikin lagi Dad nih Kita mesti prepare lagi Maksudnya Daddy juga bilang ke gue Kayaknya kita perlu ada backup Dan lain-lain Ya maksudnya Itu yang kita lakuin berdua Karena kita cuman berdua Jadi koreksinya Memang dari kita berdua Kadang-kadang yang Kayak waktu pas Pas edisi Tuhan 13 Tiba-tiba Bellnya nyala Ding dong Paket Paket Abis itu kayak Next episode kita Jangan lupa di copo Jadi kayak gitu-gitu aja Karena emang Cuma berdua doang Saya ngatur sound Saya ngatur video Saya ngedit Dan lain-lain Cuma berdua doang aja Jadi bagian dapur Sama terima tamu Gila 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 Oke Menyambut pertanyaanmu ya Pertanyaan gue Oh iya Pemilihan Narsum Pemilihan Narsum ya Sebenarnya Gak ada kriteria khusus sih Kayak Tergantung Dari kami berdua Sukanya siapa Gitu Dan kebetulan Bener-bener serendom Eh ini Next Siapa yang seru ya Gini Terus Kadang-kadang namanya Bener-bener random aja gitu Bisa siapa Bisa siapa Karena kita juga gak Maksudnya Ya memang Tidak bisa dipunggirkan Kita Di scene kan pasti punya Apa ya Punya peer gitu ya Punya peer Punya teman-teman lah ya Yang setongkrongan gitu Cuman gak pengen juga Isinya jadi itu-itu doang Karena orang-orangnya Gitu Plus juga Ya walaupun teman-teman musisi kita banyak Gak semuanya juga insightful gitu Maksudnya gak semuanya Pinter Banyak juga yang bodoh Ditanya macem-macem Tapi ya akhirnya kita kan pilih-pilih juga Karena nih orang Kalau begitu diajak di depan kamera Bisa ngomong gak nih Gitu Walaupun kadang karyanya bagus gitu ya Tapi abis itu Kita pilih-pilih orang-orang yang memang Wah ini insightful nih Kayak salah satunya Mas Holil gitu Terus mas Ricky Terus abis itu ada Berarti lu kurang insightful Iya Yang lebih insightful ternyata Reza Kenapa sih gak? Kamu tuh ini Apa Overexposure Iya Overexposure Terlalu sering dia Endah lagi Ratu Indy Pamung Selama endah dari 2000 berapa lu Gue pernah nonton 2008 ya Dari 2008 Masa Reza baru dua kali Masuk podcast Ini terlalu mendominasi Ini Ini adalah mul Jadi Nanti-nanti bahwarna merah Iya Sebenernya juga ini sih Kemarin Beberapa juga ada teman-teman yang Apa namanya ya Kayak Ngas Menghubungi lah Menghubungi kayak Oh iya Ada Maksudnya Ada Eh gue dong Gitu Cuman Waktu itu Mereka berpikirnya adalah Eh ma Gue pengen dong Promosi album disitu Gitu Nah Gue sama Deddy ini Tapi Bener-bener Maksudnya bukan sombong Apa gimana Cuman ini bener-bener Subjektivitas dari kami berdua Gitu Kami tidak ingin juga Diposisikan menjadi media promosi Ngerti gak? Ngerti Karena It's have a different Kind of Apa namanya Approach gitu Karena Ini Karena kita berdua Jadi kita berdua Bener-bener pengen harus tahu Tentang artisnya juga Gitu Kayak misalkan Yesy of Fish yang gak pengen tahu Tentang proses kreatifnya Misalkan Vega Antares gitu Sebagai salah satu produser Serba Bisa Lava Pratomo Gitu Jadi Kalau emang kita berdua Misalkan Eh gue mau promosi nih Tapi kita berdua juga Ngerasa kayak Tapi belum nih kayaknya nih Kita berdua belum-belum Merasa ada penasaran Di bagian karyanya gitu Tapi ada juga Orang-orang yang Ibaratnya Lama gak Bukan lama gak ngapa-ngapain Maksudnya gue Gak yang Lagi bikin promosi Atau apa Cuman kita pengen banget Tahu tentang Eh ini anjing nih orang Seru banget Salah satunya Sering juga di request Itu ada si Karim Dari BAB Itu kita Itu berdua emang kayak Anjing gue pengen banget Cuman Mungkin waktunya belum-belum cocok Gitu pada saat itu Dan Apa namanya Ya banyak lah hal-hal kayak gitu Yang emang Bener-bener subjektifitas Dari kami berdua Ya it's kind of Kalau sekarang tuh Kita ngomong gitu Anjing samsa kayak Gatekeeping banget gitu Cuman ya gak apa-apa lah Maksudnya emang Kita tau ini berdua Dan So far juga kita berusaha Untuk ngajakin orang-orang Yang justru di luar Dari peer kita juga Gitu kayak misalnya Ada mas Pongki Terus Ada Ada mas Thomas Gigi juga Terus di sisi lain Tiba-tiba ada Upi juga Setul 13 Ada Mas Riki Seringai Ada Maul Ada Feby Putri juga Ada Ardhito Pramono Jadi emang Ya Kita emang Apa ya Bukannya kita gak suka Sama Kunto Haji ya Cuman emang Atau sama Priyadi Gitu Bukan Cuman emang kita Milih yang lebih Insightful Kadang gini Lebih punya impact Secara karya Yang ini gini nih Kadang kita memilih Yang lebih Insightful Daripada yang Selebriti Itu ya Oh iya Jadi kayak Kalau kalian lihat Emang view nya kita tuh Kadang kayak Kadang ada 3 ribu 5 ribu Kadang ada 80 ribu Segala macem Tapi seberapa Kecil kayak Contohnya gini Buat percaya pribadi ya Buat saya pribadi ya Yang paling favorit itu Justru yang kliknya Gagak gede Contohnya Ini Mas Reza Ini kemarin Gue suka sama Reza juga Terus kemudian Gue suka sama Skalar Rene 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 bagus banget Rene bagus banget Terima kasih Rene Kalau gue gini Kalau gue gini Gue bukan musisi ya Gue bukan musisi Gue orang yang suka musik Tapi Gue kerja gue di kreatif juga Ini agak melenceng diken Gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Di partai Terlalu melenceng Jadi kayak Tahunya kan Kayak orang-orang tuh Kita bikin Suar itu Buat media Buat memberikan Ke masyarakat Atau ke komunitas Atau apapun ya Tapi yang diberikan oleh Tamu-tamu suar Ke saya pribat Itu jauh lebih besar Dari saya berikan Jadi beneran Konten Atau isu-isu Yang diangkat Terus kemudian Masalah Terus pemencayanya Gimana segala Itu sangat amat Bisa diterapin Tidak hanya di musik Itu yang penting Tidak hanya di musik Di bidang apapun Sisi kreatifnya Seperti apa Terus kemudian Lu harus Punya feel apapun Untuk sebuah karya lu Tidak peduli Karena lu apa Atau ketika Riza Ngomong Lebih penting menjadi Manusia yang Baik-baik Daripada Menjadi musisi yang baik Kan gokil loh tuh Itu kan Kita kayak dapet shortcut Tung desem waring Kalah tuh Desemnya Kalah Tung desem apa itu Gila Itu tuh kayak Kita mendapatkan shortcut gitu ya Misalnya kayak Kita kan selalu Bekerja Setiap saat Belajar Dan apapun itu kan Terus kemudian Kita akan Memetik sarinya Intinya Atau apapun Ke atas kehidupan itu Terus kemudian Kita diberi sesuatu Yang sifatnya Instan gitu loh Kita kayak Oh iya ya Gue kenapa Nggak jadi manusia yang baik Misalnya Daripada Menjadi musisi yang baik Itu kan Nggak mungkin Diomongin Riza ketika Amor 25 atau 30 Betul Baru di umurnya 58 58 ini dia Baru ngomong Saya lebih baik Menjadi Itu yang kita Pengen gitu loh Kita bukan Ngomongin kayak Sisi Selebritinya Dia Sisi Panggungnya Dia yang Sebagai Seorang yang Dibuja orang banyak Tapi pengen lebih yang insightful Itu mungkin nggak ya Betul Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Suami aku Gue bangga sih Gue terus terang ya Tepuk tangan dong Silahkan Ini dominasi 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 rumah tangga Walaupun nggak insightful Tapi dominasi Ini adalah contoh nyata Contoh nyata Jadi untuk kalian-kalian Yang belum menikah Ini salah satu contohnya Gue pertama kaget Terus Riza juga kan Ngabarin Kok aku sih Coba deh kamu Nanya sama ibu Dia whatsapp kamu nggak Apa kamu nggak bisa Atau gimana Nggak sama sekali Nggak ada whatsapp Nggak ada sounding Dan gue terus terang Senang Dan Wah Berbismilih sih Emang kurang ajar Sampean Ya nangis Nangis Belum sampai 15 menit Gue ngerasa Wah kayak gila Sebegini Karena memang Sebenarnya banyak juga Yang dia Belum pernah ungkapkan Bagaimana Belum Emang nggak ngobrol di rumah Belum dia tidak Ungkapkan Kayak misalnya Apa hal-hal yang Maksudnya Kenapa ini beda Album pertama Dengan album terakhir Apa yang itu Nggak diungkapkan Emang nggak Nggak pernah Jadi kayak Oh ternyata Kamu nggak nanya Wah Kita minggir Communication breakdown Communication breakdown Waduh Gimana Kalau Ija kan nanya Menurut lu Apa bedanya Mungkin bukan Bukannya Mas Resa Nggak cerita Tapi elunya nggak nanya Bukan gitu Nggak cuma Kadang-kadang Gue paham Bahwa kadang-kadang Sebegitu sensitifnya Dia untuk menjaga perasaan gue Ada gitunya juga Karena lu sensitif mungkin ya Bisa jadi Saya sensitif Tapi begitu Mungkin lebih gampang marah gitu Gampang nangis Maksud kamu apa Hon Tapi begitu Begitu dia ngobrol Sama Iga Gitu ya Dengan situasi Maksudnya dan itu Tidak mudah Untuk diungkapkan ya Menurut gue Kalau nggak ada intimasi Dan nggak ada personal Jadi thank you banget Buat suar Karena sudah Menggali sesuatu Yang mungkin kadang-kadang Gue sebagai istrinya Yang udah 15 tahun Bersama aja Nggak tahu Ya jelas Thank you guys Beginilah gambaran Perkawinan di 15 tahun Tepuk tangan dong Tepuk tangan Tepuk tangan Keren 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 Menikahlah Dengan Menikah Lanjut Oh keren sama Menikah Oh kamu udah Oke Ada yang mau nanya kali Oh kita lempar pertanyaan Tapi seputar Suar ya Karena memang ini Harus digali banget Tayangan berkualitas ini Jangan digas sebagai Selain itu Jangan Teknis pun nggak apa-apa Mereka sangat menguasai Gue yakin banget Boleh Ada yang Ini nih Kayaknya nggak ada microphone Jadi langsung aja ngomor Ntar gue pulang Lagi Boleh Jadi kalau dari Mas Higa sama Mas Jadi Ngelihat viewers tuh gimana sih Dari segi jumlahnya ya Apakah kalian berdua tetap Mendingin idealisme kalian Mau idealisme setinggi langitnya Tapi viewersnya rendah Atau lo Mau naikin viewersnya juga tuh Kan pasti mau nggak mau Lo pasti ngeliat channel Youtube juga lah Di Viewers dan Subs nya kan Boleh lagi nggak? Boleh Oke nomor dua Yang kedua adalah Mungkin ini template banget ya Boleh Siapa artis yang Pingin banget Diundang ke Suwar Artis yang pengen Apa kita yang pengen nih? Yang kalian pengen Yang kalian pengen Oh iya Tapi belum kesampean nih Oh iya Atau kayak misalnya Pak SBI kemarin kan? Gak menarik SBI gak menarik Kurang insightful ya? Iya, iya Oke itu aja, thank you Ya, thank you so much Jadi pertama viewers Bagaimana kalian melihat viewers? Ini waktu itu menarik karena Gue sempat diwawancari di salah satu podcast juga gitu Dan si interviewer ini bilang kayak Dengan nada yang gimana ya? Kayak nada kayak seakan-akan dia merasakan masalah yang sama buat dengan gue gitu Iya mas, tapi kalau konten-konten serius kayak kita gini nih Emang gini ya maksudnya Ah, viewersnya susah banget Gak ada yang nonton apa segala macem Tapi gue juga bingung nih Gimana kita bisa keluar dari masalah ini ya? Terus gue bilang sama dia Buat gue itu bukan masalah sih Gitu Kenapa itu harus jadi masalah? Ketika kita memilih jalur ini gitu ya Ketika kita memilih jalur suar Dengan segala macam segmentasi yang udah kita sadari dari awal Numbers itu bukan berarti sebuah keberhasilan dan sebuah kegagalan juga gitu Itu hanya sebuah ukuran Jadi gini Orang selalu berpikir gini Semakin banyak angka yang tercipta Atau angka yang diambil Maka semakin banyak artinya itu sebuah manfaat bisa diambil Padahal gak juga Sekarang gini Gue bilang sama si interviewernya ini Yang nonton video lo berapa? 1.500 bang paling gini Kalau yang lain-lain bisa sampai 20 ribu 1.500 kalau lo kumpulin tuh di satu ruangan Ruangannya bakal segede apa tuh? Lo pikir gak tuh? 1.500 orang nontonin itu Gede juga sih bang Ya memang 1.500 tuh hampir segede istora mungkin Ya Lo butuh untuk Bahkan 5.000 5.000 tuh untuk viewers mungkin dibilang kecil 5.000 orang itu bisa segede istora Lo bayangin gak? Kadang kita gak butuh untuk Bukan gak butuh gue ngomongnya Kadang kita cuma butuh Untuk mengubah hidup itu gak mesti 5.000-5.000 nya kok Gitu Kita cuma butuh mungkin 1-2 sudah cukup Ketika ada orang yang bisa bener-bener mengambil intisari dari apa yang mereka tonton pada saat itu Dua orang Tiga orang Nyamperin ke gue Nyamperin ke dia Apa ngasih DM segala macem Bang terima kasih ya Kita Gue mendapatkan insight yang bagus banget dari sini Dari komentar-komentar yang mereka tulis Komentarnya banyak Terima kasih bang Terima kasih bang Komentarnya mungkin 100 Paling banyak lah ya Mungkin 100-200 gitu Terus kemudian Itu kan Orang Itu manusia real yang nulis Manusia real yang nonton Manusia real yang berpikir Manusia real yang Menganalisa dan menginterpretasikan apa yang dia tonton Menjadi sebuah hal yang akan dia lakukan Itu kan sebuah motivasi Sebuah apa ya Sebuah energi yang akhirnya Bisa mungkin Berlebihankah ketika gue bilang Itu mungkin bisa mengubah hidup jalan di upaya dia Karena gue pun merasakan seperti itu lewat Obrolan-obrolan yang gue alamin Atau obrolan-obrolan yang gue lakukan Itu seringkali Gue pulang dari sebuah percakapan Membawa sebuah insight yang akhirnya menjadi sebuah Prinsip gue yang gue jalanin di hidup gue Kalian pasti semua seperti itu kan Maksudnya Ngelihat dosen Ngelihat apa segala macam Membaca buku bahkan Bahkan menonton film Movie that changed your life Songs that changed your life Segala macam itu Akhirnya ketika itu dinilai dari segi manfaatnya Numbersnya jadi gak relevan Karena itu yang gue sama Dedy Incher dari awal Kita Kalau misalkan gue mau bikin sebuah numbers yang gila-gilaan Akhirnya Jatuhnya kemana Jatuhnya mencari sebuah apa Apa istilahnya Hal-hal yang lagi hot gitu Misalkan kayak dia lagi tercipta konflik apa Dia lagi terlibat masalah apa And all that shit gitu Buat gue Itu gak selamanya meaningful Tapi ketika dia bisa Kita bisa apa ya Kayak Nyelem kepikirannya dia And then kita nge-crack Code yang ada di otaknya dia Bagaimana dia melakukan hal-hal tertentu Itu kan akhirnya menjadi sebuah insight Yang bisa ditonton berulang-ulang Untuk menjadi sebuah modul Ketika orang mencari sebuah insight Oh Si Awan nih waktu itu Ngejelasin soal promosinya Fizz nih Oke nih di bagian The Minute Sekian nih Oke gue catat ya segala macam Terus ketika Oh gue mau Mas Holil ketika Kenapa dia gak mau bikin solo album Terus kemudian Mas Riki Bikin seringai dan lain-lain Itu kan itu menjadi sebuah modul pendidikan Mungkin Ya Dengan segala macam hal-hal seperti itu Kemudian Numbers Itu buat bonus aja sebenarnya pada akhirnya gitu It's good if Kita bisa hit Kayak misalkan Siapa yang gede kemarin Si Riki lah paling gede Riki paling gede Riki paling gede 90 ribu ya 90 ribu Ya it's nice to have gitu Cuman ketika kita dapetin drop banget Sampai kayak Berapa ribu Buat kita gak masalah orang Isinya bagus kok Gitu Ini mungkin Tinggal beberapa orang aja Bisa mengakses ini di hari kemudian gitu Maksud gue video yang keluar Di bulan September misalkan Itu gak ditonton di bulan September doang Orang next next year Iga gak gede ke gue karena Pas interview kita Dikit viewers Buat gue paling berpengaruh buat gue loh Tapi maksudnya Itu kan bukan sebuah Apa ya Bukan sebuah ukuran Itu ya Nah kalau gitu Kalau gue boleh nanya Berarti apa goals loh Kalau bukan viewers Itu aja Insight yang didapet Pada saat Pada saat kita ngomong Jadi Fuck audience Enggak Seperti itu juga sih Sebetulnya Maksud gue Kasian Kasian nonton Kok di fuck audience Lo punya pemikiran gitu gak sih Maksudnya Bukan bukan fuck audience We love our audience Soalnya di Earhouse Kita mungkin agak sedikit sama Siapa yang mau main di Earhouse Ya terserah kita dong Betul Apakah itu yang terjadi juga sama Itu iya Tapi gak fuck Gak gak fuck audience Mungkin kita Kalau mau fuck-fuckin Mungkin bukan fuck audience Cuman lebih ke Ya screw the numbers lah Gitu We don't We don't Kayak kita gak mau Maksud gue kayak gini Gue Kita berempat disini ya Ini kan kita orang-orang yang Emang gak tumbuh Kecil dari internet gitu kan Maksud gue And then All the Genzies Mereka kayak Followers And engagement And analytics And everything Itu kayak menjadi sebuah Apa ya Semuanya dinilai Semuanya dinilai lewat situ gitu Ketika itu semuanya Ditaruh numbers yang Ketika yang Ini gue mengutip Salah satu teman gue Dia pernah bilang Kalimat yang bagus banget Ketika yang diincar adalah Percepatan Ketika yang dikejar adalah Percepatan Yang hilang adalah Kedalaman Itu menurut gue bagus Itu bagus banget Boleh diulang lagi kak? Ketika yang dikejar adalah Percepatan Maka yang hilang adalah Kedalaman Dan itu yang sering terjadi Di antara kita semua Bahwa Oke let's Let's put power Let's put money Supaya nge-boost the views Nge-boost the apa Segala macem kan Again it's numbers Cuman kadang-kadang Yang orang butuhkan Adalah Diam Nonton Berpikir Jedak Baru kemudian Kita bisa digest Apa yang kita Apa yang kita terima Karena kita gak bisa bilang kayak Oh gue udah nonton di suar Gila Di Dua menit pertama men Menurut gue inspiring banget Oh bullshit men Dua menit pertama lo dapat apaan Orang gue masih bercanda Gitu ibaratnya kan Kan kadang kita suka gitu kan Wow The first 15 minutes Gue ngerasa ini udah Sebuah apa Gini-gini Itu gak cuma di suar doang Kita ngeliat hal-hal yang lain juga Oh the first 15 minutes Gue ngerasa gini Enggak Inti seharinya itu Mungkin baru ada lo temuin Di menit ke 78 kali Ya gitu Dan itu lo get the whole point Gitu Jadi ya Itu bener sih Iya kan Itu bener Bener itu juga Kecuali 15 menit Gue nonton Mas Esa Udah nangis ya Sebelum sampai 15 menit Tapi itu bener sih Gue secara Apa namanya Tamu yang diwawancara Itu baru keluar Belakangan-belakangan tuh Maksudnya Awal-awal ya Sama kayak kita perkenalan aja Kan awal-awal ngobrolnya santai Kok makin kesini makin serius Justru sebenernya di menit-menit Terakhir ya Terakhir itu ya Menurut gue Boleh namain gak Boleh silahkan Kalau dari sisi gue pribadi ya Kalau dari sisi gue pribadi Gue tuh paling susah ngomong Gue ini sudah berkecukupan Atau cukup gitu Tapi ketika gue nonton dia Dia dengan pedenya cakap Gue tuh orang yang sudah cukup Gitu kan Lo ngomong gitu kan Lupa lagi gue Iya lo ngomong gitu Lo ngomong gitu Lupa-lupa Esa lupa aja Setelah ada itu Gue berani mengatakan Bahwa gue tuh udah cukup juga Tapi gue gak berani ngatain sih Dari berapa tahun yang lalu Gue sering ngomongnya sama istri gue gitu Nah ketika lo udah cukup Berarti yang kurang adalah lo memberi Nah ini kalau buat gue pribadi ya Mungkin buat tiga juga Ini salah satu bentuk CSR gue Ada yang tahu CSR CSR itu bentuk semacam Gue memberi sesuatu Untuk siapapun itulah gitu ya Jadi kayak Sama kayak lo juga kan Dengan Earhouse kan Dengan Skarela Iya seperti itu Jadi ketika Dihadapkan dengan Nangis Nangis Dihadapkan dengan Apakah jumlah viewer itu berpengaruh Buat gue Pengaruh sih iya gitu Tapi tidak terlalu signifikan Untuk mempengaruhi Strategi Ataupun konsep yang gitu Kita sepaketin dari awal gitu Kayak misalnya Ini kita ngomong CSR itu Maksudnya benar-benar sosial Karena kita gak buka Iklan apapun di Youtube Kita gak akan menolak rejeki Cuma kita gak buka Apa namanya itu AdSense Segala macam Kita gak buka Beneran ini bentuk kita Kita give Giving kita terhadap semuanya Itu adalah ini Karena gue Sebenarnya udah ngerasa cukup Itu pertama Yang kedua Yang number tadi itu Kayak Ketika ada yang bertanya Ini Kalau ada numbernya Vue-nya dikit Kalau misalnya kayak Reza Reza insightful banget Buat gue Vue-nya Vue-nya Quote-unquote 5 ribu Tapi Dia yang nonton Rata-rata Average-nya itu 30 menit Lu bayangin 30 menit 5 ribu orang Lu bayangin deh 5 ribu orang Nonton 30 menit itu Lu Gede banget Gede banget Oh iya Jadi Average-nya 30 menit Jadi kayak Lu nyanyi berapa lagu tuh 40 lagu Gak asap Lagu Pang Tapi Pang 150 menit 6 atau Kalau barat suara 5 lagu gitu Jadi kayak Lu manggung 5 lagu Tapi nonton 5 ribu orang Lu bayangin Betul Itu kan Lu nyebat energi Sudah demikian Banyak kan Kira-kira begitu Sama ini sih sebenernya Terima kasih Thank you Sama Kalau ngomongin soal Goals tadi ya Maksudnya Ada satu buku yang Menurut gue menarik Dan lumayan membuat Gue berpikir juga Judulnya Atomic Habits Mungkin ini buku yang cukup populer lah Kalian semua mungkin ada beberapa Yang udah baca ya gitu Tentang Goals Tentang salah satunya adalah Goals hidup sehat sebenernya Tapi ini menarik Bukan soal hidup sehatnya Goals soal hidup sehatnya Kita masih minum Teh Jadi masih aman-aman aja Jadi gini Yang menarik adalah Ini salah satu contoh aja ya Salah contohnya Please jangan merasa di body shaming kan Lewat contoh ini Jadi kayak misalkan Orang diet Orang diet Ketika dia goalsnya adalah Menurutin berat badan Dia akan terus menerus setiap hari Nurutin Ngeliat timbangan Tentang berapa kilo yang udah di Yang udah dikurangin Tapi begitu goalsnya adalah Gue pengen hidup sehat Supaya gue bisa merawat orang tua gue Dan anak-anak gue nanti They don't even care about How many weight they lost in a day Gitu Karena buat dia Gue ngelakuin ini Emang buat long lasting aja Sampai kapanpun Dan weight loss Itu akan terjadi eventually Karena mereka berpikirnya lebih jauh Dan kalau ngomongin soal suar Kayak kita Ketika kita berpikir tentang numbers Kayak misalkan ada numbersnya Cuma anjing Cuma 2000 gue nonton Besok jadi males kan gitu Kan jadi kayak gitu kan Sama aja Kayak lo Lo mau mengincar dietnya ini Weight loss Atau lo mau hidup sehat Nah kalau gue meda Gue berpikir adalah Si suar ini buat apa Buat ngasih orang insight To give back to the society Dan ketika kita Kita mendapatkan sesuatu dari itu Secara finansial Secara ekonomi It's a bonus for us Cuman ketika kita gak dapat Kita gak apa-apa gitu Karena emang kita ngelakuin ini Mesin uang gitu Jadi emang Emang fungsinya sih disitu gitu Kalau teman-teman Tepuk tangan dulu Sebelum pertanyaan kedua Jadi gue mau nyampein Kamu jangan nangis Kalau teman-teman tahu Kenapa kita bikin ini Sebenarnya aku pengen Mbak Enda feel the vibes Gimana kalau Kita ngobrol Nah yang gue dapet hari ini adalah Earhouse selalu konsisten untuk Merekam band-bandnya yang manggung disini Dan viewersnya sedikit Viewersnya sedikit banget Tapi gue baru tahu belakangan bahwa Ada banyak EO-EO yang Apa namanya Cari talent baru Melalui video Earhouse Kenapa? Karena kita gak edit sama sekali video itu Jujur Jadi fales-fales Salah-salah gitu Nah ini Barusan gue belajar dari Iga sama Deddy Bahwa Itu gak Bukan The Only Goals gitu Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua Siapa artis? Artis yang lagi hits Artis yang kita pengen ya Siapa deh lu siapa? Kalau gue Bu Jana Terutama untuk album- album solonya Bukan ngomong gigi karena Udah terlalu banyak ngomong gigi Yang kedua gue Arian dari sisi Ngomong jorok Dari sisi Apa maksudnya Seni dan merchandise yang mendukung Seringnya sebagai brand Otong? Otong? Siapa? Otong? Gak suruh lo ya otong sekarang ya Gak suruh lo ya Siapa lagi? Ada yang mau Usul ke suar? Siapa? Nama? Tadi Bap ya? Lo pengen Bap Bap Cuman gue sama sama Didi Kalau gue Ada Mas Bu Jana Cuman yang gue pengen banget Sebenernya gue pengen banget Kemarin Si Tristan tiba-tiba Tristan Juliano Dia bilang Bokap gue udah ngesuar dong Di MS kan bokapnya Mas Hadi gimana Mas Hadi? Gue yang kayak Bapak lo mau Kalau gue sih Mau apa Mau dia tumpengan juga Ayo nih Lega gila nih Kayaknya yaudah Tapi ada MS dan Mungkin Mas Erwin gue tau juga gitu ya Maksudnya All this maestros yang kita punya Legends Dan Legends Kayak kita masih belum banyak Mungkin temen-temen yang disini Yang bisa ngecrack kepala nya Itu isinya apa aja Ya 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 Hanya kita-kita aja Yang pernah-pernah bekerja bareng Dan merasakan Betapa gilanya manusia-manusia ini Kayak Way beyond limits gitu Kayak gila banget Dan pengen banget Temen-temen semua ini Bisa dikasih tau juga Tentang sebenernya ini orang Kayak gimana sih gitu Dan hopefully One day itu Akan terjadi Amin Amin banget Itu sih Itu sih Itu sih Itu sih Ada yang mau nanya lagi mungkin Boleh Tapi karena 10 menit Mungkin pertanyaannya Bisa di komen aja nanti ya Di bawah Temen-temen yang disini juga Gak apa-apa Satu lagi bisa Satu lagi bisa Satu lagi Satu lagi untuk satu pertanyaan Satu lagi Satu lagi untuk satu Belakang Oke Saya ulang deh Iya Tidak di upload Oke Suwar tidak di upload Di streaming yang lain ya Oh oke ya Ini beberapa kan ada yang nanya juga Kenapa gak ada di Spotify mas gitu-gitu Itu kan satu paket ya Tadi udah dijelaskan ya Ada visual Ada segala macam Ada kita Ngeliat Mukanya Riza Seperti Mukanya Ketika Kan konsepnya ini Intimasi kan Kalau intimasi kan Kalau suara doang Kayaknya kurang nih Harus ada visualnya juga Dan ini juga Sangat berkaitan dengan SDM Jadi Makanya kemarin tuh Gue sama Deddy Selalu kan Yang di suara Ada yang nanya Mas Beberapa temen-temen Ada yang Respon ke kita gitu Gak ini sebenarnya Bagus banget gak Ini ada beats-beats Yang bisa ditaruh di TikTok nih Ini menarik banget Bisa bikin viral Gini-gini Terus gue bilang Iya men Gak ada yang ngeri Lo bisa gak Peace out Peace out Kenapa? Karena gue selalu bilang Kayak We don't have money We cannot pay you Kita tiap hari Ada kerjaan Dua orang ini gitu kan Kalau ada orang yang mau Jalan Let's go Siapa yang mau Saya kirimin filenya Kita kirimin filenya Jangan dibaca Kita butuh Kita butuh Support Cuman emang kita Gak mau minta-minta juga kan Karena mungkin ya Kalau yang lagi pengen Menawarkan diri aja Mungkin kita bisa Eh yuk ngobrol Mau dong gitu Oh gitu Terutama di bagian itu Ada yang misalkan Yang upload ke Spotify Yang ngurusin itu juga Terus mungkin juga Yang ngurusin ke Vertical di TikTok Di Reels Nge-crop-nge-crop itu ya Nge-crop bagian-bagian yang viral Yang kayak anjing gitu doang Oke Terus apa lagi? Ya itu sih sebenarnya Kita butuh Butuh editor tambahan juga Pencari sponsor? Boleh banget Sama-sama Tanpa harus mengubah konsepnya Tanpa mengubah konsepnya Contohnya Apa misalkan Headphones Headphones Gak boleh terlihat Headphones buat manggung Tapi bukan buat suara Orang tua Oke itu terjawab? Terima kasih terjawab ya Siap Oke Beri pertanganan Terima kasih Terima kasih semua Terima kasih semua Menyenangkan sekali loh ini loh Sorry sorry Gila Gila Ini Tiga Favorit masing-masing Episode ya? Iya Selain gue ya Wah Gue udah pasti nomor satu Lu aja udah tiga tuh Enggak fair Silahkan Tiga favorit Top three favorit And why? Enggak usah Oh enggak usah Panjangan Oh enggak usah panjangan Kalau gue sih Rene Rene Skylar Skylar Terus kemudian Dita emang Orangnya pintar banget ya? Pintar banget Rene pemikir sekali ya Bular pintar Konseptor Ganteng bulanya Atletis Atletis Sehat Kemarin jadi atlet pon ya? Serius ya? Iya Iya Serius Iya jadi atlet pon Selamat Rene Semoga menang Iya saya juga berduka untuk Rene Karena pasti cateringnya gak enak Oh Itu Terus 300 triliun loh itu Dikasih santan Rene Riki 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 Siaan Riki Siaan Emang karena gue metalhead juga Jadi gue tau yang diomongin semuanya Oke satu lagi Satu lagi Mas Pongki kemarin Mas Pongki Lucu banget Lucu banget Jam 2 Dan Mas Pongki itu selama 5 jam itu Ngomong Gila lucu banget orang Lawa Nostrus Dia emang in his blood lah Lucu Lo gak? Sebenernya Episode ini baru akan rilis nih Belum rilis Yang belum rilis Yang belum rilis Oke setelah Setelah Mau di spill aja gak apa-apa Enggak Yang sudah rilis Mau siapa? Enggak Yang belum rilis ini Sebenernya karena Estetika kita Untuk pertama kalinya Setelah 23 episode Estetikanya berubah Oh iya Iya Openingnya berubah Angglenya berubah Oh iya Ini setelah Mas Pongki nih berarti Setelah Mas Pongki Oh my God Penasaran? Iya Dua kali dong Dua lagi dong Oh iya 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 Untuk pertama kalinya Kami mengubah angle Dan mengubah opening Untuk Jadi ada selamat datang di podcast gitu? Bukan 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 gitu Lebih aneh lagi Lebih aneh lagi Jadi itu episode-nya Gusti Oke Itu lucu banget sih Lucu banget Lucu banget Satu itu Satu Gusti Kedua Vega Oke Vega kenapa? Karena Vega Vega itu seorang kerencaman aja sih Dia super kerencaman Dan kita benar-benar semalaman Jadi Nyanyiin lagu-lagu Apa band yang gak terlalu terkenal itu apa? Beatles Yang tau cuman Sex Vendor banget Iya Vega Vega karena agak seru banget Dan Satu lagi? Lava Pratomo Lava? Lava karena Dalam Iya itu gue berteman dengan dia Lama sekali Dari jaman Semuanya Dari jaman miskin Sampai kemudian dia menjadi salah satu produser top di Indonesia gitu Ngeliat semua yang dialamin Dari dia gak punya apa-apa Sampai dia punya semua yang dia pengen Dan yang dia gak pengen Iya Jadi Secara pencapaian maksudnya Secara pencapaian Jadi Kita tiga sih Vega Lava Sama Gusti Oke Gampang ada pertanyaan lagi? Gusti bagus banget True Aku juga gak ada pertanyaan lagi Tiga menit lagi oke Tiga menit lagi kita masih bisa Untuk kritik pemerintah Mungkin Boleh Silahkan 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 apa yang ingin disampaikan Ini aja Lebih ke ini sih Lebih ke Apa yang ingin kalian sampaikan mungkin Untuk teman-teman dia Dari Podcast 4 Satu lagi Satu ini cuma satu nih Pertanyaannya Satu komentar favorit yang ada Aduh Lupa Gak apa-apa yang lo inget aja Gak ada yang gue inget Ya itu tadi terima kasih mas Iga Tapi lo baca komen Baca-baca Tapi lo baca komen Tapi lupa sih Ada yang kayak Anjing Terima kasih Sotoy lo anjing Ya bener kan Fak dia We love you guys Terima kasih sudah subscribe Subscribe Yang ingin disampaikan teman-teman Semuanya Yang nonton Yang ada disini Ini selalu Gue Ngobrol sama Deddy juga Dari pertama kita tahu Suara itu segmentasinya kecil Itu bisa menjadi problem Dan itu bisa menjadi keuntungan Tapi Gue pribadi Dan Deddy juga Kita pengen Segmentasi ini bisa Naik Persentasenya Kalau misalkan Suara ini punya persentase Dan sekarang ini 10 Dari semua audiens Yang ber Berbagi dengan Konten-konten yang lain Please Kayak Kalian juga bisa bikin ini Untuk ngebahas musik Secara serius Untuk menghargai musik Sebagaimana Sebuah estetika seni Yang baik Gak mesti diketawain Gak mesti lucu Dan gak mesti Ngomongin yang berat-berat Cuman Posisikan musik Sebagai sebuah bentuk Yang memang Layak Untuk menjadi Sebuah bahan pikir Sebuah bahan diskusi Sebuah bahan analisa Gak cuman sebagai estetika Hiburan aja Gak cuman tentang efeknya Secara psikologis Efeknya secara Secara apa namanya Secara Secara Of course Secara psikologis Tapi Please Banyak banget Musisi-musisi Brillian Di Indonesia Yang mungkin Under the radar Yang mungkin Very underrated Dan mungkin Mereka butuh Oh bukan Bukan mereka butuh Tapi orang butuh Tentang Butuh tahu Tentang Apa isi kepala mereka Dan please Kalau kalian punya Apa punya energi Kalian punya Punya keinginan Untuk membuat ini Sebagai sebuah bentuk Menghargai musik Dan merawatnya Secara Ideologi Itu Sangat kita butuhkan sekarang Karena Terlalu banyak Konten-konten yang Ya menurut gue Konten-konten yang Gak semua konten itu Sehat juga Gak semua konten itu Baik kita semua Tau lah Gak usah dijelasin Cuman Daripada kita marah-marah Tentang Don't watch this one Don't watch this one Fuck this guy Fuck this girl Bikin aja Itu adalah salah satu Resistensi yang paling efektif Buat gue Untuk melawan kebodohan Adalah menciptakan Pendidikan Itu sih Lewat apa yang kita bisa Jadi ada tambahan Cukup sih Cukup Cukup ya Gue sama Endah Mau berterima kasih banget Terima kasih Selamat ulang tahun Ke sebelas ya Hari ini Politik Dinasti Tangsel Mantap sekali Keren Sebelas tahun itu SMP ya Terima kasih Biar kayak suara Tidak ada closing Tapi ini closing Tapi ini closing Tidak ada closing Diolong Terima kasih